Thanks for Join Global Tutorial Bernard Simamora, SSI, SIP, SH, MH, MM. Subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Mata Kuliah Pengantar Ilmu Hukum, PIH. Topik ke-51 dari 80 topik. Mazab dalam Ilmu Hukum, bagian ke-4. Beberapa alihukum yang mengecam hukum positifisme dogmatik sebagai berikut. Roberto Mangabeira Unjer. Unjer mengemukakan bahwa hukum bukan untuk hukum seperti dipahami penganut positifis. Unjer memandang hukum harus dikembalikan kepada akar moralitas dan religinya, kemudian meninggalkan praktik hukum yang semata-mata formalitas dan prosedural. Mark Gallanter, melalui tuntutannya tentang delegalization, menyoroti tentang semakin berkembangnya penyelesaian hukum dalam kehidupan masyarakat melalui non-litigasi, seperti mediasi dan arbitrase. Konsep ini juga sering disebut dengan Alternative Disputed Resolution. Nonet dan Selznick, melalui idenya, yaitu Responsive Law, bahwa hukum harus diposisikan sebagai fasilitator yang merespons kebutuhan dan aspirasi warga masyarakat. Jeremy Bentham. Fungsi hukum itu memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya kepada sebanyak-banyaknya warga masyarakat, yaitu The Greatest Happiness for The Greatest Number. Selanjutnya, selain aliran positifisme, terdapat aliran utilitarianisme. Aliran ini dipelopori oleh Jeremy Bentham, Rudolf von Jering, dan John Stuart Mill. Ahmad Ali mengemukakan bahwa ketiga pelopor tersebut digolongkan ke dalam aliran utilitarianisme, utilitsis, karena ajarannya lebih mencerminkan penekanan kemanfaatan bagi masyarakat. Berikut adalah ajaran dari ketiga pelopor di atas, Jeremy Bentham, mengajarkan tentang tujuan hukum yang utilitis sebagai berikut. Satu, tujuan hukum itu untuk mencapai kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang. Dua, tujuan peraturan perundang-undangan adalah untuk menghasilkan kebahagiaan bagi masyarakat. Tiga, ada tipe studi hukum yang disebut hukum ekspositor atau ekspositori jurisprudens, yaitu studi hukum sebagaimana objeknya menemukan dasar-dasar dari asas-asas hukum melalui analisis hukum, serta ilmu hukum sensorial atau censorial jurisprudens, yaitu studi kritis terhadap hukum untuk meningkatkan efektivitas hukum dan pengoperasiannya. Rudolf von Jering Rudolf von Jering mengajarkan bahwa hukum senantiasa sesuai dengan kepentingan negara yang dikembangkan secara sistematis dan rasioal, serta adanya teknik hukum sebagai metode yang digunakan untuk menguasai hukum positif secara rasional. Rudolf von Jering menolak pandangan von Savigny yang menilai hukum itu timbul dari jiwa bangsa secara spontan. Ia menilai bahwa hukum itu timbul sesuai dengan kepentingan bangsa, tidak secara spontan. Selanjutnya, Rudolf von Jering mengemukakan bahwa hukum itu tidak dikelola berdasarkan jiwa bangsa, tetapi dikelola yang disebut teknik hukum secara sistematis dan rasional untuk dijadikan sebagai hukum positif. Teknik hukum itu sendiri merupakan metode yang digunakan oleh para ahli hukum untuk menguasai hukum positif secara rasional, agar hukum dapat diterapkan secara tepat terhadap setiap perkara konkret. Pusat perhatian filsafat hukum Rudolf von Jering adalah konsep tentang tujuan, seperti dikatakannya dalam salah satu bukunya. Menurutnya, hukum itu dibuat sengaja oleh manusia untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diinginkan. Ia mengakui bahwa hukum itu mengalami suatu perkembangan sejarah, tetapi menolak pendapat para ahli hasil dari kekuatan-kekuatan historis murni yang tidak direncanakan dan tidak disadari. Hukum terutama dibuat dengan penuh kesadaran oleh negara dan ditujukan kepada tujuan tertentu. Pendapat Austin bahwa peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa, kemudian dikembangkan oleh Rudolf von Jering dan George Jelinek. Rudolf von Jering mengemukakan bahwa hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa hukum tergantung dari paksaan, dan bahwa hak untuk memaksa adalah monopoli mutlak negara. Atas pandangan tersebut, George Jelinek kemudian memberikan tiga tanda pokok kentetuan sebagai berikut. 1. Norma untuk perilaku luar dari seseorang terhadap orang lain 2. Norma yang bergerak dari kekuasaan luar yang diketahui 3. Norma yang kekuatan mengikatnya dijamin oleh kekuasaan luar John Stuart Mill John Stuart Mill setuju dengan Bentham, bahwa suatu tindakan itu hendak ditujukan kepada pencapaian kebahagiaan, sebaliknya suatu tindakan itu salah bila ia menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan. John Stuart Mill menyetujui bahwa standar keadilan hendaknya didasarkan pada kegunaannya. Akan tetapi, ia berpendapat bahwa asal-usul kesadaran akan keadilan itu tidak ditemukan pada kegunaan, melainkan pada dua sentimen, yaitu rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati. Menurut John Stuart Mill, keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri, maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita. Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individual, melainkan lebih luas dari itu, sampai kepada orang-orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri. Selain itu, John Stuart Mill mengajarkan hukum melalui tindakan harus senantiasa ditujukan pada pencapaian kebahagiaan, dan sangat keliru apabila hukum menghasilkan kebalikan dari kebahagiaan. Terdapat tiga konsep ajaran dari teori murni Hans Kelsen sebagai berikut. 1. Ajaran hukum murni bahwa hukum hanya dibuat dan diakui oleh negara, hukum harus dibersihkan dari unsur-unsur yang ada di luar hukum, seperti sejarah, moral, sosiologi, ekonomi, politik, dan budaya. 2. Ajaran tentang Grundenorem bahwa dalam sistem hukum suatu negara selalu ada Grundenorem atau Induk yang melahirkan peraturan-peraturan hukum di bawahnya. 3. Ajaran tentang Stunbau Teori bahwa seluruh peraturan perundang-undangan diturunkan dari norma dasar sehingga semakin kebawah semakin beragam, menyebar, dan konkret sebagai norma hukum. Sejalan dengan pandangan positifisme yang berkembang di Jerman yang dipelopori oleh Rudolf von Gering dan George Jelinek, di Perancis berkembang aliran positifisme yang dipelopori oleh Rouguin dan Jezé, Syles dan Ripet. Rouguin membela hukum murni yang dibatasi oleh persepsi yang sah, dan mengeluarkan semua penafsiran dan penerapan hukum di luar bidang ilmu hukum. Sementara, Jezé mengatakan bahwa rasa keadilan bukan mata rantai dalam perkembangan kreatif dari hukum, melainkan tindakan revolusi politis terhadap hukum. Selain itu, Syles menekankan pada keuntungan fundamental yang diperoleh dari kepastian dan objektivitas melalui pendekatan analitis, menambahkan metode ratenal pada metode rationante, yaitu pandangan yang lebih lengkap dan sintetis mengenai kod, pandangan yang lebih sesuai dengan kepatuhan dan kebutuhan praktis. Sementara itu, Ripet menegaskan bahwa adanya pemisahan yang tegas kewenangan hukum yang seluruhnya dan murni didasarkan atas hukum positif, dan regi morale yang membantu baik pembuat undang-undang dalam memberi kerangka pada peraturan-peraturan yang mungkin tidak ditaati maupun hakim, di mana hukum tidak jelas, kabur, dan tidak cukup. Ripet menyatakan bahwa sanksi hukum dari kewajiban moral dari tiga prinsip penting mengenai kewajiban sipil modern, yaitu, 1. Kewajiban untuk tidak berbuat terhadap orang lain. 2. Kewajiban untuk meluruskan kekayaan yang diperoleh dengan cara yang tidak patut. 3. Kewajiban untuk membantu tetangga. Selain itu, selain aliran positifisme hukum, perlu diuraikan aliran teori hukum murni. Ajaran yang berkembang dalam aliran teori hukum murni merupakan suatu pengembangan dari teori mazhab positifisme, yang menitikberatkan pada inti ajarannya mengenai hukum dapat dibuat dari undang-undang. Aliran teori positifisme ini dipelopori oleh tokoh ternama, yaitu Hans Kelsen. Menurut Allen, teori hukum murni merupakan suatu pemberontakan yang dilujukan kepada ilmu hukum yang ideologis, yaitu yang hanya mengetengahkan hukum sebagai alat pemerintahan dalam negara totaliter. Wey Friedman mengemukakan bahwa inti ajaran dari Hans Kelsen yaitu, 1. Kewajiban untuk tidak berbuat terhadap orang lain 2. Kewajiban untuk meluruskan kekayaan yang diperoleh dengan cara yang tidak patut 3. Kewajiban untuk membantu tetangga 4. Teori hukum sebagai teori tentang norma-norma, tidak ada hubungannya dengan daya kerja norma-norma hukum 5. Teori hukum adalah formal, suatu teori tentang cara menata, mengubah isi dengan cara yang khusus 6. Hubungan antara teori hukum dan sistem yang khas dari hukum positif ialah hubungan apa yang mungkin dengan hukum yang nyata Aliran historis Aliran historis atau sejarah mengatakan bahwa hukum itu tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan sejarah, dan semua bangsa di dunia mempunyai jiwa bangsa Aliran ini dipelopori oleh Friedrich Karl von Savigny Aliran historis menolak kecemerlangan akal seseorang Ia menganggap bahwa hukum itu ditemukan dalam masyarakat dan menganggungkan kejayaan hukum pada masa lalu serta menganggap peranan ahli hukum lebih penting daripada pembuat undang-undang Aliran historis menempatkan perhatiannya terhadap sejarah tata hukum yang pernah terjadi di dunia sehingga mengembangkan pengertian bahwa hukum adalah sesuatu yang universal Adapun hakikat dari sistem hukum menurut von Savigny adalah sebagai pencerminan jiwa rakyat yang mengembangkan dan memajukan hukum Di lain pihak, Puca, salah seorang murid von Savigny mengembangkan pandangan gurunya bahwa semua hukum merupakan perwujudan dari kesadaran yang umum Puca pada akhirnya secara tegas mengatakan bahwa hukum itu tumbuh bersama-sama dengan pertumbuhan rakyat dan menjadi kuat bersama-sama dengan kekuatan dari rakyat yang pada akhirnya ia mati apabila bangsa itu kehilangan kebangsaannya Aliran sejarah sebagaimana dipelopori oleh von Savigny ini menolak untuk mengagung-agungkan akal seseorang Hal ini dikarenakan hukum itu dibuat dan menyatakan bahwa hukum itu ditemukan dalam masyarakat Oleh karena itu, mazhab atau aliran ini sering didakwa pesimis menghukum Apabila kaum rasionalis telah berbuat kesalahan dengan mengagungkan waktu yang akan datang maka pendekatan sejarah ini dianggap salah karena mengagungkan masa lampau Ketidakpercayaan terhadap pembuatan undang-undang, terutama jika dikodifikasikan menunjukkan adanya pandangan yang skeptis terhadap kemauan manusia dan meragukan keberhasilan usaha manusia untuk menguasai dunia di sekelilingnya Dengan perkembangan masyarakat yang makin menjadi dan semakin kompleks tidak mudah lagi bagi kesadaran umum untuk mewujudkan dirinya Kesadaran tersebut diwakili oleh para ahli hukum yang merumuskan ke dalam berbagai teknik-teknik Tetapi, oleh aliran sejarah, para ahli hukum ini tetap dianggap sebagai perangkat dari kesadaran umum yang ditugasi untuk memberi bentuk kepada bahan-bahan hukum yang mentah Dengan demikian, menurut aliran ini, peranan ahli hukum lebih penting dari pembuat undang-undang Sacipto Raharjo, dalam bukunya, mengemukakan bahwa aliran sejarah telah membuka jalan bagi perhatian yang lebih besar terhadap sejarah dari suatu tata hukum dan dengan mengembangkan pengertian bahwa hukum itu merupakan suatu unikum Keadaan ini menyuburkan dilakukannya penelitian-penelitian serta karya-karya yang bersifat antropologis Itulah materi topik ke-51 pengantar ilmu hukum Channel ini akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa di perguruan tinggi manapun di Indonesia Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!